Halo selamat pagi semuanya update dendrobium spektabaya saya ini setelah di reporting yang kemarin saya tunjukkan ada satu tunas daun baru yang paling muda yang sebelumnya ini yang dari sana jelek ada bercak-bercak seperti ini tapi ini memang tampilannya kebanyakan spesi itu tampilan fisik tanamannya itu memang tidak prima jadi tidak kayak hibrida ciri khas jadi ini dendrobium spektabel kalau sudah ukuran jumbo itu ada yang di atas 1 juta rupiah bisa dicek di online shop terus ini ya saya senang banget dengan perkembangan ini cuma ini kan dikerubutin semut jadi ini saya taruhin remasan daun sirih ya sirih merah atau sirih ijo biar mereka pergi karena pahit ya kalau sirih itu ya paling tidak meminimalisir ya semut terus ada yang kemarin WA saya itu beli seedlingnya itu kalau tidak rumpun itu kalau satu atau dua pelan kecil itu 125 ribu tapi kalau agak banyak itu 175 ribu jadi saya sarankan kalau membeli anggrek yang berkualitas baiknya jangan seedling ya kecuali kalau memang pelapaknya itu bisa dipercaya kredibel ya seperti hana orchid kita boleh lah ya itu pelapak yang bisa dipercaya kita beli seedling anggrek mahal disitu tidak apa-apa 125 atau 150 atau 175 biasanya seedling dendrobium spektabel itu berkisar segitu harganya itu tidak masalah tapi kalau kita itu belum pelapaknya belum kredibel belum bisa dipercaya ya sebaiknya kita beli yang udah dewasa aja ini kalau kemarin itu ada yang jual 400 ribu 2 ken 2 batang gitu jadi bisa di browsing searching dendrobium spektabel yang dewasa ya minimal 400 mungkin ya sekarang ya jadi lebih baik jangan beli seedlingnya karena bisa ya berspekulasi ya belum tentu dewasanya nanti beneran dendrobium yang kita inginkan karena kalau seedling itu belum bisa kita tahu ya secara fisik belum bisa kita kenali kalau seedling jadi jangan perspekulasi lebih baik yang pasti-pasti aja beli yang sudah dewasa beli seedling enggak apa-apa